Oke, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman sekalian, selamat sejahtera untuk kita semua Ini melanjutkan materi tentang karakteristik batuan dan fulidara serpoar Untuk batuan kan kemarin sudah dijelaskan ya Nah ini kita masuk ke materi tentang fulida serpoar Jadi, sama halnya dengan ini ya, industri migas ya Jadi kalau kita ngomong tentang batuan serpoar, tentu kita akan membahas sifat fisik batuan dan fulidanya Jadi, kalau di sifat fisik fulida minyak bumi mungkin ya Kita kenal ada densitas, terus fiskositas, kelarutan gas, faktor volume formasi, kompresibilitas air, minyak dan gas, dan lain-lainnya Nah, kalau kita membahas tentang sifat fisik batuan dan fulidanya panas bumi Jadi, volume spesifiknya adalah perbandingan antara volume fulida dengan masa fulida tersebut ya Dan satuannya untuk volume spesifiknya adalah meter kubik per kilogram Besarnya nilai volume spesifik ini ya Dari fulida ini sangat tergantung dari besarnya tekanan udara ya sebenarnya Tergantung dari tekanan udara dan juga temperaturnya Jadi, di mana nilai untuk hubungan dari tekanan dan temperaturnya dapat kita lihat di tabel yang ada di sini ya Jadi, pada tekanan 1 atm ya Atau 1,01325 bar ya Di sini, atau kondisi standar ini ya Titik didi air adalah sebesar 100 derajat celcius Jadi, apabila melebihi titik didi ini Maka fulida akan berubah pasa menjadi uap Nah, lalu Sedangkan pada tekanan yang lebih tinggi ya Contohnya mungkin kita ambil di tekanan 20 bar ya Titik didi juga akan meningkat Awalnya 100 ya Karena kenaikan tekanan Titik didi ini Menjadi 212,9 derajat celcius Artinya dapat kita simpulkan Semakin besar tekanan Tekanannya ya Maka temperatur didi ini juga akan semakin tinggi Jadi, seperti halnya mungkin di bawah permukaan ya Dengan tekanan yang sangat tinggi Otomatis Untuk mencapai titik didinya Atau merubah pasa fluidanya menjadi uap Ya, titik didinya lebih tinggi dari Titik didi yang ada di permukaan Oleh karena itu Kalau kita mungkin masak air ya Di Di daerah yang tinggi ya Atau di pegunungan mungkin ya Atau di puncak gunung Titik didi air itu akan semakin Rendah Atau air itu akan lebih cepat mendidih Karena Tekanan udara di tempat yang tinggi Atau pegunungan itu dia Tekanan udaranya lebih kecil Ya Semakin bawah ya Tekanan kan Semakin ke bawah permukaan kan Tekanan semakin besar Otomatis titik didi juga semakin besar Untuk mungkin kondisi Reservoir panas bumi ya Dimana tekanannya Sangat besar mungkin ya Jadi Super heat steam ya Atau Kondisi Uap Kondisi uap mulai terbentuk ya Itu terjadi di Temperatur 233,8 derajat celcius Itu ya Nah Untuk kondisi Super heat steam ini Maksudnya adalah Kondisi Fluida di reservoir ini Berupa Uap kering ya Sebenarnya Jadi Fluida yang ada di reservoir Semuanya adalah Fase uap ya Kalau Lawannya mungkin Kalau uap basah Kita sebut dia sebagai Saturated steam ya Oke Kita next ya Maaf ya Ada gangguan sedikit Jadi ini adalah Grafik hubungan antara Temperatur dan Tekanan ya Pressure Ini satuannya Sampai Satuannya Nggak Nggak terlalu kelihatan Jadi saya jelaskan Tentang grafiknya Jadi Jadi Sebenarnya Berkaitan dengan Tabel sebelumnya ya Jadi Apa kita lihat disini Semakin besar tekanan Maka temperatur Juga akan semakin tinggi ya Dalam hal Titik didi mungkin ya Untuk critical pointnya Jadi pada tekanan yang Sangat tinggi disini Critical pointnya juga Paling disini Sekitar Mungkin hampir Mendekati berapa ya 250 S350 S350 ya Disini ya Cuma kita patokkan Tetap dari sini ya Untuk Si Superheat steam ya Terus besar 233,8 derajat celcius Untuk Tekanan 30 bar Tekanan 30 bar Pada kondisi permukaan Itu Besaran tekanannya itu adalah 1 ATM ya Atau Sama dengan 1,01325 bar Atau Sama dengan 14,7 PSI Sebentar Sorry ya lanjut ya Tadi sampai di Konversi tekanannya Jadi 1 ATM itu sama dengan 1,01325 bar 1 ATM juga Equal with 14,7 PSI Terus 30 bar tadi 30 bar tadi Yang disini tadi Itu setara dengan 400 480 435 PSI Nah mungkin untuk Kalau mau Mengetahui Analoginya Mungkin ya Jadi kalau Teman-teman Pernah Melihat ya Video Tentang Ban Truck Meledak ya Nah itu Ban truck Itu Dia Tekanan udaranya Sekitar 70-100 PSI Nah itu Bayangkan kalau Di reservoir itu Tekanannya Sangat tinggi ya Bisa mencapai Ribuan PSI Nah bagaimana Bahayanya Kita bekerja di Bigas dan Panas bumi Mungkin ya Karena Berhubungan dengan Aktivitas Pemboran Oke kita lanjut ya Lalu Sifat fisik kedua ya Ini adalah Densitas Jadi Densitas ini Merupakan salah satu Sifat fisik Fluido panas bumi ya Nah dimana Fluido panas bumi ini kan Terdiri dari Fasa cairan dan Fasa uap ya Nah ini Otomatis Ada yang namanya Densitas cairan Atau liquid Dan Densitas uap Atau vapor ya Nah satuan Densitas ini adalah Masa persatuan volume ya Atau kilogram Per meter kubik Atau bisa juga Gram per cc Jadi Definisi dari Densitas ini Secara matematis Adalah perbandingan Dari Masa Suatu Fluido Terhadap Atau suatu Benda ya Terhadap Volumenya Nah Fluido panas bumi ini Umumnya terdiri dari 70% Atau lebih Sodium klorid ya Dan unsur lainnya Adalah Potassium chloride Yang mempunyai efek Pada temperatur ya Atau suhu Untuk besar nilai Densitas fluida ini Ya Dan densitas Uap Atau gas Tergantung dari Besarnya Nilai dari Volume spesifik Dari fluida ya Dan volume spesifik Fluida ini Juga tergantung dari Besarnya Temperatur Dan tekanan Reservoir ya Nah itu adalah hubungannya Kita lanjut ya Ke slide selanjutnya Nah ini adalah Masih ya Membahas tentang densitas Karena waktunya mau habis Mungkin saya lanjut ke video selanjutnya aja ya Kita lanjutkanанием Tutorial Delik Diğer Tahun Desi Plan Tips